Intro Ketika Anies disambut meriah yel-yel mahasiswa UA Terima kasih Anies Baswedan dari kami, VCPUI Saya sudah memprediksi sejak beberapa bulan lalu Ketika Anies sudah turun dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta Maka intensitas percakapan tentang dia otomatis akan turun juga Anies gak punya panggung besar Dimana kebijakan-kebijakannya dibicarakan Baik itu pro atau kontra Dan menariknya tim sukses Anies juga ternyata gak kreatif Untuk membuat sebuah gerakan supaya Anies terus dibicarakan Mereka itu seolah-olah mati gaya Gak tahu apa yang harus dilakukan Di tengah naiknya tingkat pembicaraan antara Prabowo dan Ganjar Ketika Anies part Roryok dosen sama mahasiswa FISIP UI Tapi ya itu tetap happy Nah dan bentuk dari kehappiannya itu pemirsa Tampaknya diekspresikan Anis dengan makan di kantin mahasiswa Dia dikerubutin oleh mahasiswa Rame dikasih goyang-goyang Lagunya apa gak begitu jelas ya Dan itu menunjukkan kedekatan Anis dengan mahasiswa Dan tampaknya mahasiswa juga enjoy bersama Anis Buktinya ya hampir semua manita itu Kalau gak mendekat ya memandang ke Anis Gak dicuekin gitu loh Ya kemarin luar biasa ya Di timeline kita Di berbagai platform media sosial Muncul berita yang bertubi-tubi Tentang Anis Rasid Baswedan Yang sedang berada di FISIP Universitas Indonesia Dan dikupas dari berbagai sisi Dari berbagai sudut pandang Oleh para banyak pakar dan ahli Maka di video kita kali ini Kita lebih fokus pada ucapan Terima kasih Anis Baswedan Karena Bapak sudah mewakili Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Untuk datang ke kampus Ya karena kan belum tentu datang itu Ganjar dan Prabowo Sekarang mungkin Dia cari panggung debat dimana-mana Ikut podcast dimana aja Supaya ada yang bicarakan namanya Tapi ya gak seramai dulu Seperti ketika dia menjabat gubernur DKI Dan bikin kebijakan-kebijakan aneh Yang jadi bahan ketawaan Sekaligus juga jadi bahan pembicaraan Kegiatan Anis sekarang Benar-benar murah, meriah Gak ada lagi kumpulan masa Kalaupun ada Jumlah masanya yang sudah jauh berkurang Selama dua tahun terakhir Misalnya pelanggan melakukan Kuliah kebangsaan dengan anak-anak Sumber para tokoh Pembinaan bangsa ini Tujuannya adalah Pertuan Masa kebangsaan Nasionalisme Dan para mahasis Tapi dari waktu-waktu Kami sadar Kuliah-kuliah yang ada di lembaga-lembaga Yang baik Yang berkutu Lembaga pendidikan yang baik Mestinya bisa diakses oleh Kala yang yang lebih rapat Dan yang menarik luar biasa adalah Ini yang terjadi di kampus UI Ketika mahasiswa mengkritisi Anis Baswedan Anis menerima Anis berterima kasih Anis menjelaskan Tapi di saat yang sama Anis pun mengkritisi peran kampus Yang kurang memberikan perhatian Pada isu-isu kemiskinan Nah Ini kan keren Ini kalau dalam bahasa akademiknya ini Sharing feedback Umpan balik Saring memberi umpan balik Ini yang kita butuhkan Tapi memang harus ada syaratnya Syaratnya dia memiliki kedewasaan terlebih dahulu Tantangan debat yang dilayangkan Badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI Kepada para bakal kalon presiden KPRES Dalam kontestasi politik 2024 viral di media sosial Tantangan para mahasiswa itu pun Menjadi topik utama media masa Dalam beberapa hari belakangan Beragam pendapat pun disampaikan Para baca pres terpilih Seperti Anis Baswedan Prabowo Subianto Dan Ganjar Pranowo Begitu juga dengan para tokoh nasional Maupun pengamat politik Di tengah ramainya pro dan kontra Soal pelaksanaan debat Maupun kehadiran baca pres di kampus Bakal kalon presiden Dari koalisi perubahan untuk persatuan Anis Baswedan Menyambangi Universitas Indonesia Pada Selasa 29 Agustus 2023 Kedatangannya untuk memberikan kuliah umum Kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik VSIP UI Usai memberikan kuliah Anis rupanya tidak langsung bergegas meninggalkan kampus Dirinya terlihat mendatangi para mahasiswa yang berkumpul di kantin kampus Kedatangan Anis itu rupanya disambut antusias para mahasiswa yang di sana Mereka terlihat bersemangat dan menyanyikan yel-yel kebanggaan Terima kasih Anis Baswedan Terima kasih Anis Baswedan Dari kami Sitsi UI Yel-yel mahasiswa VSIP UI meramaikan suasana kantin pada Selasa 29 Agustus 2023 Momen Anis disambut meriahnya yel-yel mahasiswa UI itu Terekam video dan diunggah oleh loyalis Anis Baswedan Geis Califah lewat status Instagramnya Ad Geis Califah pada Selasa 29 Agustus 2023 Dalam postingannya Geis menyinggung besarnya nyali Anis yang menyambangi langsung para mahasiswa Sehingga Menurutnya Anis tak hanya unggul dalam gagasan Tapi juga bernyali Anis Baswedan menghadiri undangan dari VSIP UI Lalu apa yang terjadi dengan para mahasiswa VSIP UI itu Tulis Geis Califah dalam statusnya Mereka bernyanyi riang gembira Ada Capres yang tak hanya memiliki gagasan cerdas Tapi juga bernyali Ungkapnya Dalam kesempatan tersebut Anis juga menyempatkan diri UTK mengunjungi sekretariat BMI UI Menurutnya Anis tak menunggu undangan dari BMI sampai ke rumahnya Melainkan datang langsung ke sekretariat BMI UI untuk mengambil undangan debat Capres gue memang keren Ada bau-bau anak poncolnya dia itu Ujar Geis Masih ingat ketika demo besar-besaran Mahasiswa berkumpul sampai malam di Bundaran Haii Tak ada satupun pejabat yang datang Tak ada yang berani menghadapi para mahasiswa di tengah susana demo yang panas itu Bebernya Lalu Anis sebagai gubernur datang menyapa para mahasiswa yang sedang berdemo Mengajak bernyanyi bersama lalu para mahasiswa bubar dengan sendirinya Mengikuti arahan sang gubernur Ungkap Geis Anis ketika itu diungkapkan Geis mewakili pemerintah hadir menyapa Dan mendengar aspirasi para mahasiswa Dia tidak takut dilempar telur busuk Tak lari dari tanggung jawab dia hadapi Tetapi mendengarkan aspirasi para mahasiswa secara bertatap muka Pemimpin adalah pemimpi tambah N dan N itu adalah nyali Ungkap Geis Anis tak hanya cerdas tapi juga bernyali Tegasnya di akhir postingan Postingan Geis pun disambut ramai masyarakat Sebagian besar menyatakan salut atas sikap Anis dan para mahasiswa UI yang berdendang bersama Sedangkan sebagian lainnya mempertanyakan kapasitas Anis ketika hadir di UI Mereka berpendapat kampus terlarang untuk kampanye maupun kegiatan politik Jawab tantangan debat Anis Satroni sekretariat BEM UI yang kosong mungkin lagi pada kuliah Jawab tantangan Anis Baswedan langsung menyambangi sekretariat badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI di Komplek UI, Depok, Jawa Barat pada Selasa 29 Agustus 2023 Momen tersebut diabadikan bakal kalon presiden dari koalisi perubahan Untuk persatuan itu lewat status Instagramnya At Anis Baswedan pada Selasa 29 Agustus 2023 Dalam postingannya Anis mengunggah sebuah video dengan keterangan Sekretariat BEM UI 29 Agustus 2023 Dalam tayangan tersebut Anis mengungkapkan kedatangannya ke sekretariat BEM UI Setelah memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Visi PUI Selepas memberikan kuliah umum Mantan Gubernur DKI Jakarta itu Segera menyatroni sekretariat BEM UI yang berada di Komplek UI Namun sayang, harapannya bisa menemui langsung BEM UI tak terwujud Dirinya hanya mendapati sekretariat BEM UI dalam keadaan kosong tak berpenghuni Hal itu dibuktikannya lewat potret yang disisipkan dalam video Potret itu merekam momen ketika Anis melonggo ke dalam ruang sekretariat BEM UI yang kosong Hari ini saya baru saja selesai memberi kuliah umum di Fai CP UI Selesai itu kemudian saya mampir ke sekretariat BEM UI untuk merespon undangan dari BEM UI Untuk kegiatan debat, ungkap Anis Saya pikir bisa ketemu teman-teman BEM UI Dan kalau undangannya sudah ada Saya ambil saja undangannya Tambahnya, lantaran tidak bertemu dengan satupun perwakilan BEM UI Anis pun segera meninggalkan lokasi Dirinya berharap agar BEM UI dapat segera mengirimkan undangan debat Karena dipastikannya Anis akan datang secara langsung berhadapan dengan mereka Tapi karena sekretariat kosong Mungkin teman-teman sedang kuliah Jadi saya tunggu aja nanti kalau undangannya sudah siap Tunggu dikirimkan Insya Allah saya hadir Makasih, ungkap Anis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!